Hai semua, balik lagi saya di Tanteh dan kalian sekalian menghabis seputar cryptocurrency dengan ekoin Coti dan saat ini Coti di ranking 171 dengan keadaan sekitar 1,60% Nah disini ada berita penting dari Cotinya sendiri dan saya akan bahas satu-satu Nah di Twitternya sendiri mereka ada update, ini kerjasama dengan Katalis itu, projek Katalis Cardano Ini adalah perkembangan yang dilakukan oleh Cotinya ini sendiri Jadi kita bisa lihat artikelnya sebenarnya disini Nah disini, jadi Nah ini, pembaruan Katalisnya itu Dimana mereka ini sedang mencari ide-ide yang kreatif Dan disini ide-ide para anggota dinilai oleh para ahli antara tanggal 9 sampai tanggal 16 Desember Jadi mereka lagi menggarap ide-ide dari contohnya para ini ya Yang masuk pada, bisa dibilang kompetisi gitu, ketagi kompetisi Tentang cara membuat plugin, plugin inovatif yang akan diintegrasikan dengan sistem Adapace hari ini Dan ini tentunya perkembangan yang sangat bagus untuk Cotinya ini sendiri Nah disini juga mereka mengumumkan bahwa kerjasama dengan ErgoDex Di ErgoDex ini, ini ya Untuk menintegrasikan di JET, Stablecoin berbasis Cardano Nah ini tentunya keperbaik lagi untuk Cotinya ini sendiri Dimana pertukaran non-kustodian terdesentralisasi yang memfasilitasi transfer likuiditas antara jaringan Ergo dan Cardano Jadi ini tentunya sangat bagus lagi untuk keadaannya Nah ini pertukaran artikelnya Dan selain itu disini juga Ini adalah permulaan dari Adapay Dan ini Sebetulnya bisa baca disini, tapi silahkan kunjungi di Twitternya aja Nah disini ada mengenai adopsi Atau Semenca Visa dan Mastercard ini menggunakan Atau mengadopsi cryptocurrency Ini tentunya pelongcoti Termasuk Kenapa? Karena disini Nah disini Visa itu kemarin kan ada mengumumkan bahwa dia telah mengadopsi Matawang crypto Dan sekarang itu Tentunya bank Tidak lagi sebagai alat pembayaran Dan ini adalah peluang coti untuk masuk pada hal tersebut Dan disini coti-nya ternyata Itu telah bermitra dengan simplex dan dengan ekstensi dan visa Dan ini tentunya dengan Visa ini akan berupaya Atau bisa saja sih Ini akan Mengadopsi coti Karena memang produk andalan coti itu Termasuk dalam proses semua jenis pembayaran secara asli Baik online maupun offline Termasuk crypto dan stablecoin Kartu kredit Kartu kredit Dan bahkan coin asli pedagang Dan ini tentunya Ketika Seperti Visa atau Mastercard ini mengadopsi coti Ini tentunya sangat bagus banget Atau menguntungkan banget Nah Saya akan masuk di analisa teknikalnya Jadi disini sebenarnya Secara time frame weekly Disini coti-nya masih trend bullish ya Jadi masih belum ada Dikatakan sebagai Baris ini belum Ini masih kuat banget Coin-nya Dan kita masuk di time frame 1 hari Disini sebenarnya Saya katakan sebagai Failing wage pattern ya Disini Ini Dan sekarang dia sudah break dari trendline Dan sekarang lagi Menguji garis trend Jadi ini menurut saya Sangat udah kuat banget ya Dan pasti akan Bantukan kenaikan lagi Ini guys Memang udah seperti itu Nah Tapi untuk bantukan kenaikan Dia harus break dari area resistannya Sehingga dia bisa menyamai all time hack sebelumnya disini Di sekitaran 0,70 ya Untuk coin coti-nya ini sendiri Namun ini bukan all time hack dari coti All time hack dari coti Disini Karena mungkin ada historiennya disebelumnya ya Saya kurang tahu juga Karena memang gak buka semua sih Tapi yang setahu saya Ini sekarang all time hack-nya disini Dan mudah-mudahan nih Contohnya bisa masuk disini Atau melampaui dari all time hack-nya Nah seperti itu Nah jadi Hanya sampai disini bisa saya sharing Untuk coti-nya sendiri Jadi gak usah takut Dan Jika kalian ingin beli Sebenarnya sudah sangat potensial Untuk bisa dibeli ya Karena ini sudah Sudah tes Di garis trendline Nah ini sudah akut banget Untuk garis trendline-nya juga Jadi sampai disini bisa saya bagikan Dan See you next time guys Sampai jumpa di video selanjutnya